Ya saudara kita ke informasi pertama kita usai menjalani pengobatan dan isolasi mandiri selama 24 hari di Makassar. Holiliana yang merupakan istri almarhum Bupati Morowali Utara bersama dengan 7 orang anggota keluarga lainnya dinyatakan sembuh oleh tim medis setelah hasil swab pertama dan kedua negatif. Sebanyak 59 warga Sulawesi Tengah terkonfirmasi positif COVID-19 dari 59 kali ini 11 orang dinyatakan sembuh oleh tim medis setelah hasil tes swab mereka negatif baik yang pertama maupun yang kedua. Dari 11 orang yang dinyatakan sembuh, 8 orang dinyatakan merupakan keluarga dari almarhum Bupati Morowali Utara. Dalam video yang berdurasi 3 menit 56 detik ini, Holiliana yang merupakan istri mendiang Bupati Morowali Utara mengatakan saat ini dirinya bersama 7 orang keluarganya dinyatakan sembuh dari COVID-19 serta hasil uji swab pertama dan kedua negatif. Sebelum dinyatakan sembuh, Holiliana bersama 7 orang keluarganya menjalani isolasi mandiri di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama 24 hari. Setelah kurang lebih hampir 24 hari melaksanakan isolasi mandiri, dan melakukan pengobatan yang dipantau secara intensif oleh dokter, syukur Alhamdulillah, puji Tuhan. Kami telah dinyatakan sembuh dari COVID-19 oleh dokter yang menangani kami setelah mendapatkan 2 kali hasil negatif secara berturut-turut. Holiliana juga meminta kepada seluruh masyarakat Sulawesi telah khususnya warga Kabupaten Morowali Utara untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini dengan mematuhi seluruh anjuran pemerintah provinsi yaitu sikal distancing, melakukan segala aktivitas di rumah selalu menggunakan masker serta menjaga pola hidup sehat.